Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau review akun dari BAM Pokemon. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau, kalau review lagi gak ada antrian loh. Jadi buat kalian yang mau akunnya direview atau mau digacain, bisa langsung DM ke Instagram gue, ericvermilion, kecil semua, atau link ada di deskripsi ya. Jadi akun ini level 79, BAM Pokemon, CP-nya 900 ribu, VIP 1, disini koinnya ada 7 juta, dan diamondnya ada 6200. Nah, yang sedikit spesial di akun ini tuh, dia ini main di server neraka cuy. Maksudnya server neraka itu apa? Itu server 12, yang banyak sultan ini kalau kalian liat. Ini rankingnya dia ranking berapa disini kan? Dia 900 ribu cuy, ranking 76 di server ini. Karena saking banyaknya sultannya, gila, gila. Ini sebenernya agak sayang sih, sebenernya 900 ribu di server gue aja tuh udah bisa top 10 atau 20 di server neraka ini, level 76, gila memang. Oke lah, disini gue mau ngeliat ke formasinya dulu. Oke, disini gue auto aja ya formasinya. Formasinya dia berarti disini mainin Moltres. Cari ZX ya, seperti biasa. Disini dia juga masih menggunakan 2 ini, yaitu adalah Gyaradosuikun yang bisa dibilang kayak Pokemon lama sih. Tapi disini yang Pokemon barunya dia ada Dialga. Oke, coba disini seperti biasa kita mau coba lawan dulu ya. Disini CP kita 900 ribu. Coba kita lawan dia aja ya. Dia musuh juga cuma menggunakan 1 S+, yaitu adalah Kyogre. Dan sama-sama VIP 1 juga. Yuk langsung aja kita coba. Berarti ini sebenernya ngadu ini ya. Mau auto X, cari ZX siapa yang lebih dulu bekerja. Yuk langsung aja kita mulai. Disitu kalian lihat tadi posisinya Hondom sama Suikunnya kebalik. Kalau gue sih kayaknya gue lebih milih Suikun sih yang di depan. Soalnya untuk ngurangin rage lawan. Oke lah disini kita lihat pertandingannya disini gue naikin dulu. Nice, langsung nyerang ke Moltres musuh. Nice, disini Skizor musuh nyerang ke ini kita. Oke. Ini sebenernya Pokemonnya sebenernya bersama ya. Tapi disini kita menang speed ya. Semua Pokemon kita. Soalnya ini, apa sih namanya? Kita pake Suikun disini. Jadi emang speed kita ini sih lebih tinggi. Tapi kayaknya emang kita lebih dibuat sih. Soalnya musuh kok beneran gak ini ya. Lama banget ya. Oke disini kita hampir semua udah mendapat rage semua. Nice. Cuma sayang Moltresnya belum. Tapi disini cari ZX-nya udah mendapatkan ultimate. Disini agak sayang sebenernya. Oke. Oke. Nah itu kalian lihat. Kopernesi. Oh kali ini baru lebih cepet. Tadi itu kena slow apa gimana ya? Oke. Nice. Nyerang langsung ke Kyogrenya. Apakah Kyogrenya langsung mati? Ke belakang. Nice. Cari ZX-nya mati. Berarti kombonya udah gak bakal berjalan ya. Apakah dia gak langsung matiin Moltresnya? Kalau langsung matiin Moltresnya sih menang sih. Wah belum mati ternyata. Oke. Nyerang ke sini. Ini cuma sayang. Karena tadi yang sebenernya gue bilang Moltresnya belum. Jadi yang bisa dimatiin cuma yang di depan doang. Oke. Berhasil matiin. Enggak dong gak berhasil matiin. Nice. Tapi ini untung banget Suikun Altimeter pas banget. Ternyata gue juga salah sih. Dia pintar kalkulasin Altimeter si Suikun ini. Jadi beneran Altimeter tuh pas gitu loh. Nice. Moltresnya juga langsung mati. Barulah diakhiri dengan si Moltres ya. Oke. Moltresnya. Moltresnya 300 ribu. Oh ternyata belum berakhir ya. Gue pikir udah berakhir. Oke. Gak masalah cuma Skizor sendiri. Masih tebel-tebel juga kita yang di belakang. Nice. Oke. Mati. Skizor dan Musul lumayan tebel ya. Oke. Akhirnya selesai juga pertandingan. Itu tadi di ronde pertama. Untungnya karena kita lebih cepat semua sih speednya. Jadi ya emang sangat menguntungkan. Kita semua udah jalan baru. Bokam musuh jalan ya semuanya ya. Sebenernya untuk ukuran free-to-play. Ya VIP 1 gue bilang sih sebagai free-to-play juga ya. Soalnya kan mungkin dia cuma top up untuk dapetin si Green Ninja doang. Jadi gak bisa dibilang kayak Sultan atau Cash Player gitu loh. Jadi ya gue bisa bilang kayak masih free-to-play. Cukup lumayan oke sih komboannya. Disini yang paling sakit ternyata tuh Gyaradosnya disini. Pantes tadi Gyaradosnya pas yang dia ultimate langsung 2 lo mati. Bahkan Dialganya aja tadi yang ultimate kan liat Moltresnya ke musuh itu. Gak mati loh. Tapi Gyaradosnya ultimate mati. Ya mungkin gue tau. Kan juga ada faktor efektif juga ya. Kan si Charizard juga elemen api. Tapi itu tetep OP sih. Oh pantes Gyaradosnya disini udah bintang 12. Ini karena udah Mega Charizard udah pasti bintang 12. Moltresnya disini bintang 11. Dialganya bintang 5. Hondome bintang berapa ini 10. Terus disini Suikunnya bintang 9. Ini sebenernya formasi yang cukup menarik ya. Soalnya udah jarang yang masih pake Gyarados sama Suikun di meta sekarang. Rata-rata orang ya makanya sih kayak Tiranitar yang kayak gitu-gitu sih. Udah jarang yang pake Gyarados gue liat. Oke lah. Sekarang gue ngeliat ke brick trucknya. Dia emas plus 2, emas plus 2, emas plus 2 kecuali Suikun emas plus 1. Terus kita liat disini effortnya. Stage 7. Ini stage 7 baru. Stage 7. Ini padahal Moltresnya lebih, stage-nya lebih maju dibanding Gyaradosnya. Tapi Gyaradosnya tetap lebih tinggi. Ini stage 7 maksimal bahkan. Kalau menurut gue sih ya. Mending upgrade Moltresnya sih dibanding Charizard X. Soalnya kalau Charizard X-nya sakit tapi nggak ada Moltres. Kayak percuma gitu loh. Mending upgrade Moltresnya. Terus disini. Ini Dialganya udah stage 8 maksimal. Kondomnya stage 7. Terus Suikunnya juga stage 7. Iya sih kata gue mending upgrade. Ini sih Moltresnya sih dibanding upgrade Charizard X. Terus potensial. Potensialnya ya masih sama lah kayak free-to-play ya. Dia cuma setengah ke atas dan birunya maksimal. Tapi disini yang menariknya. Ininya udah maksimal sih. Yang Ultimate udah hampir maksimal. Untuk Moltresnya. Moltresnya ya ini setengah ke atas semua. Charizard X-nya setengah ke atas juga semua. Untuk Dialga. Ya sama setengah ke atas. Ininya. Kondomnya setengah ke atas. Dan ini juga sama. Berarti emang ya. Emang free-to-play ya. Setengah ke atas semua. Terus disini gue mau ngeliat ke Health Item. Health Itemnya Gerardus. Disini dia pake HP. Untuk Gerardus HP kayak gini sih. Ya karena dia ditaruh di depan sih. Ya gue setuju-setuju aja sih. Terus King's Rock dipakein ke Moltres. Gue bilang sayang sih King's Rock dipakein ke Moltres. Mending dipakein ke Suikun atau ke Hondom aja. Terus di Moltres ini lebih kasih ke damage lagi. Kalau ada. Sebenernya. Ya soalnya sayang sih. Moltres dipakein ini. Soalnya. Kalau kombo Moltres sama Charizat X itu. Yang harus dibuild itu sebenernya bukan Charizat X-nya. Tapi Moltres-nya. Jadi biarpun Charizat X-nya itu gak ada. Yang Moltres-nya itu masih tetep bisa. Ngalahin gitu loh. Down. Ini gak dipake. Terus. Ini cukup menarik ya. Ini Beto Comunicator. Ini kalau kalian yang gak tau. Ini tuh. Bisa. Didapetin dari Molt ya. Ini. Croserver Arena. Ini Croserver. Eh bukan. Kalau. Eh enggak. PvP Arena ya. Nah ini dia. Battle Comunicator. Tapi sebenernya. Gue ngeliat juga banyak. Yang gak pake sih. Biarpun itu bisa dibeli. Jadi ya menurut gue ini kurang bagus ya. Biarpun gue sendiri. Kurang tau efeknya itu kayak gimana. Coba kita liat. PvP Damage Bonus. Terus PvP Damage Reduction. Oke. Damage by Skill 40%. To remove 1-2 negative efek. Kayaknya sih. Terlalu sedikit sih efeknya sih. Dia. Damage bonusnya cuma 4%. Dan Raise Reductionnya cuma 4%. Itu terlalu sedikit sih. Dibanding yang lain. Menurut gue sih kayak gitu ya. Yang gue tangkap kenapa gak populer. Terus ini. Metal Coat dipakein ke. Charge ZX sih. Sebenernya fine-fine aja sih. Soalnya kan dia. Damagenya physical ya. Terus disini batu dipakein ke Dialga. Hmm. Jadi Dialganya ini. Kemungkinan besar kayak tipe tank sih. Bukan di bagian. Jadiin tipe attack. Terus. Tadi kita udah ngeliat Hell Item. Kita ngeliat Trinket sekarang. Gerardosnya disini. Ya seperti free to play. Dia diratain semua bintang 3. Ini juga bintang 3 semua. Dan attacknya awaken 1. Disini defensenya awaken 2. Disini ya. Diratain semua bintang 3. Ini bintang 2 bintang 3. Tapi lebih banyak bintang 3. Hondomnya. Bintang 3 semua. Dan Suikunnya bintang 3 semua. Berarti emang dia diratain semua ya. Ini sih sebenernya. Ya. Gue lebih seneng kalau misalnya Moltresnya dibuild maksimal sih soalnya. Lebih dibanding Gerardos. Soalnya Moltres itu. Ya lebih sakit. Dan serangannya area gitu loh. Terus. Kita ngeliat rune stone. Rune paling sakit. Tapi ada di Moltresnya. Dia PvP tag bonus. Ini. Runenya kalau bisa di iniin lagi ya. Diperbaiki lagi. Soalnya. Efeknya itu lumayan banget loh. Kalau. Gak tau gimana caranya. Ya ini gitu loh. Setiap hari gacha aja. Ini sampai selesai gacha 10 kali. Ini kan maksimal gacha kan 30 kali. Yaudah ini gacha aja. Nanti juga dapet kok rune ungu untuk menyelesaikan ini. Terus untuk disini. Gerardos. Create rate sama PvP tag bonus. Iya nih balik lagi ke yang tadi. Efeknya itu. Efeknya kalau seset itu. Itu penting banget sih. Jadi harus dirapihin lagi nih runenya. Bonus. Ini bahkan gak ada bonus. Ini runenya sih harus diperbaiki sih. Ini juga gak ada bonus. Ini charge ZX. Cuma heal steal. Heal steal. Gak penting di charge ZX. Soalnya dia. Damage itu kayak burst. Bukan kayak perlu. Sedikit-sedikit. Block rate sama PvP damage reduction. Ini lumayan sih sebenernya. Tapi kalau kayak begini. Mending. Suikunnya aja yang ditaruh di depan. Soalnya kan udah dibikin dev juga ya. Terus. Disini device. Ini plus 16. Plus 15. 8. 7. 8. Ini 3. 3. 2. 1. Ini sih. Kayaknya birunya harusnya bisa lebih tinggi lagi sih ya. Cuma mungkin. Kalau udah di level segini sih. Masalahnya bukan gak punya bahan. Tapi kayak gak hoki sih. Jadi. Ini. Untuk di level segini. Dan ini segini. Harusnya sih. Udah. Lumayan ya. Terus. Sekarang gue mau ngeliat ke figure-nya. Figure-nya disini udah lumayan. Sebenernya dia udah beli beberapa yang pake diamond. Dan disini dia. Belum kebuka sih yang skill kedua. Menurut gue sih. Skill kedua itu boleh sih dibuka. Biarpun pake 500 diamond ya. Soalnya. Ya. Lumayan penting gitu. Ada skill. Biarpun cuma kayak persenannya sedikit. Tapi ya. Lumayan penting sih. Menurut gue. Tapi kalau misalnya gak mau dibuka sih. Juga gak masalah. Dan disini kayaknya. Masih ada beberapa yang bisa didapetin secara gratis ya. Mungkin ini. Caranya ya bisa lebih rajin lagi sih. Untuk ngumpulin figure. Soalnya figure ini lumayan penting. Dan. Bisa ningkatin semua CP. Terus. Kita ngeliat ke tasnya. Oh. Sorry ya. Ini gue gak sengaja trike jual. Terus. Ini kan. Masih ada ini. Epic Explorer Device. Dipake-pakein. Ini Epic Rune. Juga dipake-pakein aja. Ini kunci sih. Gue gak tau ini kunci. Dipakein setiap hari apa gimana. Tapi kalau gue sih. Gue lebih suka kalau kunci ini disimpen. Supaya. Nanti dipake pas ada event. Supaya kan kalau misalnya ada event kan. Itu. Dia bisa dapet health item tambahan. Kayak tadi kan jadi. Health itemnya tuh lebih banyak gitu loh. Pilihannya ada punya Apple. Atau punya kayak Power Wake. Atau punya. Ya yang lain-lain lah. Yang bisa lebih bagus. Jadi kan. Pilihan untuk ke Pokemonnya juga lebih bagus gitu loh. Terus. Ini kunci device. Sebaliknya. Kalau untuk free-to-play. Ini bisa dipakein setiap hari sih. Gak masalah. Diamond. Kartet juga. Kalau gue sih. Gue simpen. Soalnya. Tiap minggu itu. Di Adventure Pass. Itu kan perlu nge-gacha. Jadi gue nge-gacha pas ada Adventure Pass sih. Ini Master Ball. Masih ada 6. Lumayan banyak. Terus. Ini harus ngumpulin lagi sih. Antara. Legendary Universe Shard. Sama Common Universe Shard. Oh iya. Tadi kan gue ngeliat. Masih banyak sih sebenernya. Yang Moltres-nya. Udah dinaikin. Tapi ya. Moltres-nya bisa kali dinaikin lagi. Jadi bintang 12. Supaya lebih sakit ya. Soalnya. Sekali lagi gue bilang. Moltres itu lebih penting. Dapat cari ZX. Jadi kalau bisa nge-buildnya tuh. Lebih fokus nge-buildnya Moltres. Terus. Kita ngeliat ke bawah. Ini masih ada beberapa. Untuk Waken. Di sini. Untuk Explorer Component. Terus di sini juga. Effort Coin-nya. Sama ini. Ini emang cuma tinggal sedikit sih. Berarti emang. Udah dikasih lihat tadi. Emang udah. Dibuild semua. Ini dia punya. Beberapa Shard dari. Ini dia beli. Waktu di Black Friday. Ini cuma 555. Ya yang penting. Asal gak nge-gacah sih. Soalnya sayang banget. Kalau nge-gacah cuma satu kali ya. Terus ya. Mungkin. Segitu aja sih yang bisa gue bilang ya. Yang. Paling. Saran yang bisa gue berikan sih ya. Tadi. Perbaikin runenya. Runenya itu sayang banget loh. Tadi. Masih berantakan kayak gitu. Padahal runenya itu. Kalau dibagusin. Bisa jadi. Pemberi CP paling banyak. Gue sendiri juga udah ngerasain. Oke lah. Kayaknya. Sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka videonya. Silahkan klik. Like. Dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.